Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di dapur Trirestu Dapurnya resep ide jualan Kalau kamu jualan Di depan rumah Jangan cuma jualan sosis Dan tempura Tambah menu-menu lain yang unik Yang bikin anak-anak pada penasaran Jajan di warung kamu Aku rekomendasikan jajanan ini Dijamin rasanya enak Dan pastinya bakal mengundang Banyak cuan Yuk kita langsung aja Ke cara membuatnya Siapkan 5 sosis ukuran pendek Dan ini akan kita potong Satu sosis dipotong Menjadi 4 bagian memanjang Seperti ini Diusahakan potongannya bagus Biar tidak besar sebelah Kita potong aja semuanya Jadi 5 sosis ini Menghasilkan 20 potong Selanjutnya Siapkan 5 sendok makan Saos sambal Aku pakai merek gourmet Yang ekstra bedas Memang warnanya kayak gini ya Rada-rada oran gitu Teman-teman bebas Pakai merek apa aja Yang murah-murah aja ya Tambahkan 1 sendok T cabai bubuk Dan 1,4 sendok T kaldu bubuk ayam Kemudian semua bahan ini Kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Kalau sudah tinggal kita Masukkan potongan sosis Dan kita rata-ratakan ya Seperti ini Hati-hati Biar sosisnya Tidak patah Kurang lebih Hasilnya seperti ini ya Ini sudah terlumuri semua Selanjutnya Siapkan 10 lembar kulit lumpia Ini ukurannya lumayan besar Dipotong menjadi 2 bagian Seperti ini Kalau teman-teman belinya di pasar Harganya bisa murah ya Selanjutnya Kita siapkan setengah lembar kulit lumpia Dan 1 potongan sosis Pinggir-pinggirnya kita lem Menggunakan terigu yang dicampur air Dan kita gulung seperti ini Untuk kulit lumpianya Sebenarnya bisa pakai satu utuh Ataupun bisa setengah seperti ini ya Karena ingin untungnya lebih banyak Jadi aku pakai setengah aja Kalau teman-teman repot Motonginnya Bisa pakai satu aja Malah itu lebih bagus Selanjutnya Siapkan 5 sendok makan tepung terigu Dan setengah sendok teh Kaldu bubuk Sambil diaduk-aduk Masukkan air secukupnya Konsistensi yang kita inginkan adalah Kental cenderung kecair ya Teman-teman Jadi nggak terlalu kental Nggak juga terlalu cair Kalau sudah Tinggal kita masukkan aja Lumpianya Diusahakan semua permukaan terkena tepung terigu Kemudian kita lapisi lagi dengan tepung panir Nah gampang banget ya Tinggal seperti ini aja Lakukan hal yang sama Sampai lumpianya habis Nah ini sudah aku tepung panirin semua Kalau sudah seperti ini Tinggal kita goreng Seperti biasa Kita goreng dengan api sedang Goreng sampai warnanya kuning kecoklatan Jangan lupa untuk dibolak-balik sesekali Biar matangnya merata Kalau sudah kecoklatan seperti ini Langsung aja kita angkat dan ditiriskan Dan ini sudah aku goreng semuanya ya Kalau mau dibungkus bisa pakai mica Ukurannya disesuaikan aja Ini kayaknya terlalu sempit Ukuran 4 Nggak apa-apa ya Biar makin enak Aku pakai saus keju seperti ini Aku pakai merek gourmet Ini murah banget Kan tadi di dalamnya ada saus cabai ya Jadi untuk bagian luar Kita pakai saus keju Tapi ini opsional aja ya Nggak pakai saus keju juga nggak apa-apa Kemudian untuk micanya Kita tempelin stiker seperti ini Biar terlihat mewah dan meyakinkan Untuk rasanya nggak usah diragukan lagi Ini kalau baru matang Pastinya dia crunchy banget di luar ya Dan di dalamnya dia pedas asin Enak banget Pedas asin gurih Kesukaan anak muda zaman now Kalau kamu jualan ini Aku doain dagangannya laris manis ya Sampai segini aja Video dari aku Semoga video ini bermanfaat Salam sukses luar biasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa